hai 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 selamat gembira dan saya selalu memberikan rasa dan inspirasi Ini tinggi untuk sahabat-sahabatnya, jangan ngatuk-ngatuk. Nah, hari ini kita akan membuat, kemarin gue berhasil tau kan? Ya. Omel-omel Coklat Collin di siapu ya. Omel-omel Coklat Collin. Omel-omel Coklat Collin. Nah, hari itu tau kan di Somat Collin itu, Omel-omel itu biasanya pakai gua merah. Ya. Tapi kali ini kita akan membuatnya menggunakan Coles-Bifles Coklat. Yang lagi dihasilkan oleh Omel-omel Coklat. Oh, berasal banget tuh, Pak Coklat. Jadi rasanya tuh angglega. Jadi makan Omel-omel tapi rasanya modern. Membayang ga? Nah, daripada ngebayangin, lebih ini kita langsung buat. Yuk, kelapa-kelapa-kelapa. Nah, kita langsung buat aja. Kita langsung buatannya. Nah, Vira, ini yang pertama, saya akan membuat kelapanya dulu nih. Karena kita mesti kukus terlebih dahulu sama Tua Dendri. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah, ini kelapa parut yang udah siapkan. Kelapa parutnya seperti biasa. Jangan yang terlalu tua ya. Jadi, eh, yang terlalu tua. Kemudian dikasih. Jangan kelapa muda ya, Pak. Betul. Jadi kelapa setelah tua. Hahaha. Jangan terlalu tua, oke. Kita kasih darah. Tua-tua biasa itu lagi ya? Tua-tua pelatih dong. Itu kayaknya kayak lagu ya. Tua-tua makin itu makin jadi. Nah, kemudian kita kasih tanah agar ada aroma-aroma sedapnya ya. Nah, oke. Nah, ini coba berpih. Panaskan kukusan. Kita kukus kurang lebih 10 menit. Cukup. Karena ini nanti buat keisian nongol-nongolnya ya. Agar tasnya lebih enak. Nah, setelah sambil saya kukus, Vira akan membuat adegan nongol-nongolnya. Kemudian. Nah, sahabat Golded Feel dirumah di sini aku sudah sediakan 1 wajan. Ini kita mau campurkan bahan-bahan keringnya dulu. ada tepung terigu protein sedang atau rendah kemudian ada apa lagi, Fir? ada tepung tapioca terus ada gula pasir gula pasir gula pasir kita aduk rata aduk rata dulu aja jangan dinyalain dulu ya berasa tepung sangrai jangan dong kalau udah rata kayak gini boleh kita tuang airnya dituang airnya aja diaduk dituang airnya tadi airnya sekitaran 8-900 jadi tadi saya nampakkan kekurangannya jadi ini tangan yang saya jelaskan tinggal lihat saja nah kalau rata konfliknya sudah tadi panggil kita share ya di Instagram kita di Godonville dan di Facebook kita di Primalasa Amari jadi semua Godonville bisa nilai di situ tangannya dan yang lainnya sudah pas di situ ya nanti kalau udah rata kita aduk lalu kita nyalakan lagi tinggal nyalakan aja sampai dia mendidih nanti apel kolainnya nanti ya begitu udah mulai agak set baru masuk kolainnya jadi nanti pada saat dia sudah mendidih kita boleh masukkan si kolainnya oke kita aduk sampai menunggu ya saya timbang kolainnya ya 250 gram ya Vira sambil mengaduk sudah mau kental saya timbang kolain di blaze coklatnya saya banyak 250 gram nah oke nah sama Godonville ini dia sudah mengental tadi sorry bukan tepung terigu ini tepung kan kue terus kita aduk nah terus ini apinya udah Vira matikan dulu jadi mau dimasukin dulu kolain di blaze coklatnya terus kita nyalakan apinya lagi untuk sampai mendidih ya Pak Tuhan ya Tuhan oke 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 aduk lagi nah diaduk aduk 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 lagi terus Vira udah mulai kayak dodol ya ini mau pakai spatula kayu nih Vira ini lebih enak kayaknya pakai spatula kayu aja nah bantu Vira nih oke Sobat Godonville tadi Vira salah sebut bahan ya ya Sobat Godonville tadi pakai apa Vira terigu jadi tepung hand kue nah itu tepung hand kue nah ini tinggal aduk pokoknya Sobat Godonville gak usah ragu karena nanti di resepnya udah jelas ya ada tulis disitu oke oke memang ini pembuatannya harus agak sabar nih pakai buat dodol ya ini Vira ya kalau udah rata baunya coklat kolinsnya ini luar biasa ya pokoknya mau pakai tepung hand kuenya apa juga boleh tapi kalau untuk kol coklatnya kok harus pakainya kol oh ini simple ini udah matang ya Sobat Godonville ini udah matang sampai ini coba dipangasin lagi dikit ini udah gue mulai meletup yang kedua ini meletup yang kedua ini kalau misal saya lihat sih udah mulai matang Vira udah mulai kalis ya tapi gak apaan dipangasin lagi sekali lagi Vira supaya dia tercampur rata sampai dia meletup-letup ya nah nah udah kayak tuh ya oke memang bener ini sudah matang nah Vira siapin goyangnya ya di belakang udah siap tinggal kita letakkan di dalam ayam nah sabat Godonville ini di rumah Vira udah siapin loyang yang udah dilapisi dengan minyak dan plastik alas seperti ini jadi biar gampang ya nyopaknya nanti nah oke ini adalah fungsinya supaya gak leher betul ini mau dioles Vira oles dikit boleh nih biar Sobat Godonville tau tinggal dioles rata aja ya nah coba rata aja nah bibirnya plastiknya juga boleh dikit dikit biar nanti lebih gampang lagi nah oke udah Bira? oke ini dia adonan omong omong caklet hahaha ini sumpah ini kue tradisional tapi rasanya internasional beda ya dari yang biasa Sobat Godonville buat nih tuh kita masukkan coklat soalnya ini bisa di kasihkan pakai sepatu mas boleh sekarang Bira saya ratakan sedikit untuk minyak ini tadi saya bilang Vira lagi ngeratain ini kukusan dari kelapangnya yang butuh ini sudah matang wooo merasok ya nah ini nanti kita tunggu ini tunggu dingin ini juga tunggu agak dingin nanti kita potong-potong baru kita guling-guling kita mandi-mandi 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 kelapa si omong-omongnya pasti jauh lebih emang ya tunggu sebentar ya kalau nanti 30 menit saatnya benar-benar bisa dipotong-potong baru nanti kita guling-gulingkan ke kelapanya wooo sudah tingin nih nah tadi sudah kita gulingkan kurang lebih 30 menit atau Sobat Godonville kalau mau buru-buru tadi kita kipas-kipas biar dia sejuk segar atau Sobat Godonville bikinnya pagi untuk sore juga boleh nah ini sudah keras potong-potong ya dipotong-potong Sobat Godonville boleh sesuai segaran potong-potongnya ya ini sudah dipotong-potong karena potong-potong jangan lupa kalau kita menggunakan skreper plastik dikasih minyak kalau Sobat Godonville di rumah tidak ada pakai esok dikasih minyak yang berapa parut terus mau kita balut dengan si kelapa 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 parut yang boleh kita hukus tadi kalau anak kecil main pasir kalau Oman Oman kemainan kelapa tinggal ini kita tabur-tabur saja sedang wuuuuh Sobat Godonville mau dilihatin gak ini sudah terdentang bagaikan kita sedang menunggu maghrib wuuuuh kalau dimakan pasti rake-rake-rake di penggorokan wuuuh gak loson gak loson ini enak banget Sobat Godonville ya ini Pira terusin gak apa-apa ini kita akan susun berbentuk piramida Giza ini dilurusin ya selamat banget ya hehehe muda Giza kita susun sobat Godonville sesuai selera aja ya susun sih kalau kita mah ya gini dah gitu kita buat makanannya sepindah mungkin ya seperti hidup kita hari ini selalu harus pindah ya nah oke kita susun nah hati-hati Sobat Godonville ini bukan cincal tapi ini omol-omol karena memang pasirnya ini lembut banget astaga itu enak banget pasir nah ini cukup juga nih Tira kalau pagi amatnya begini boleh dikemas dijualkan lain ya tapi jangan bisa kita rumah aja jangan sampai kelapa tahini sampai sana udah gak bisa dimakan ya jadi nah kalau penyimpanan baik ini adalah kalau memang mau buat besok-besoknya lagi tutup direpi simpan pekas jangan dikasih kelapa jadi memang kondisi jangan dikelapai dikasih kelapa itu kalau mau disikan ya kalau mau dipakan aja oke oke kita susun wuuuuh mau lebaran ya kita belum beli baju lebaran tapi ini udah kita kasih baju baju kelapa kita nah ada kurangnya tiga lagi boleh tiga 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 omor-omor lagi disini oh oke satu lagi Fir hmm satu lagi kalau terpantang nyata di atas satu susun lagi guys sup ini biasanya ada lebih-lebih begini biasanya sebentar lagi peru kita berhubung yang luasak sampe mau dirangin aja dia jadi apalagi kalau ada musik dangut saya rasa jaga-jaga terus tapi kebanyakan rasanya selalu gondor-gondornya ini tuh astaga ini lembut banget teksturnya ya kill banget pilihannya makanya ikuti terus usai media kita disitu banyak banget konsep-konsep kreatif ide usaha bener ya Firaya nah resepnya kita sejika ini juga bukan hanya untuk sekedar kudapan buka kuas ya kan bisa jadi peluang untuk sahabat gondor-gondor yang bingung nih lagi mau usah pulina tapi apalah makanya ikuti terus aja sosial media kita karena banyak tiap hari itu ada postingan-postingan yang bikin sahabat gondor-gondor seperti sekilas nah sahabat gondor-gondor besok kita ada apa? nah besok kita ada teman spesial banget namanya Getuk Unicorn waduh tuh gua ngebayangnya kayak warna-warn ya film iya tapi bukan kuda poni kan iya ada sayangnya bisa tentu jangan dong tapi pas beri makan lari-lari besok itu kita akan ada Getuk Unicorn nah sobat gondor-gondor-gondor makanya ikuti terus sosial media kita untuk mendapatkan aneka resep dan kreasi yang kuning-kuning di mana ya? instagramnya di catcodedpil atau facebook pribasaaponi itu catcodedpil channel dan jangan tukar manis karena hari mulai semanis sama dan ceriakan kreasimu bersama all in sweetglades sampai jumpa besok tchau